Setelah mengalami dua kekalahan beruntun pada bulan Agustus melawan Al Etifak dan Al Tawon, Al Nasser berhasil bangkit dengan gemilang, Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya sukses mengoleksi 32 gol dari delapan pertandingan terakhir. Kebangkitan Al Nasser berawal ketika mereka berhadapan dengan Al Sabab dan Al Ahli dalam pertandingan kualifikasi AFC Champions League. Pasukan yang dikenal sebagai pasukan Najat ini mengalahkan lawannya dengan skor meyakinkan 4-2. Setelah meraih kemenangan di AFC Champions League, Al Nasser kembali ke kompetisi domestik dengan semangat tinggi. Dalam pertandingan tersebut, mereka mengamuk dengan menang 5-0, di mana Cristiano Ronaldo mencatatkan hat-trick dan Mane mencetak brest untuk memastikan kemenangan mereka. Al Hazem menjadi korban keempat dari keganasan Al Nasser. Meskipun bermain di kandang sendiri, Al Hazem dibantai dengan skor telak 5-0 oleh Sadio Mane dan kawan-kawan. Al Raed mengalami nasib serupa saat menjamu Al Nasser di kandang mereka, dengan tim tuan rumah ini dikalahkan dengan skor 3-1. Al Nasser berhasil melanjutkan hasil positif mereka di AFC Champions League. Bertandang ke markas Persepolis, pasukan Najat berhasil menang dengan skor 2-0. Momentum Al Nasser dicegah oleh tim penuh bintang lainnya dalam kompetisi Liga Arab Al-Ahli. Pertandingan ini menjadi pertarungan bintang, dengan Mahrez, Firmino, Frank Kesi, Saint-Maximin dan Gabri Viega bermain untuk Al-Ahli melawan Al Nasser yang diperkuat oleh Mane dan Ronaldo sebagai bintang utama. Al Nasser memenangkan pertandingan ini dengan skor akhir 4-3, menunjukkan kekuatan mereka. Tren positif Al Nasser terus berlanjut saat mereka menghadapi Al-Sabab, dengan Ronaldo menyumbangkan 2 gol untuk kemenangan 4-0 pasukan Najat atas Al-Sabab. Dalam pertandingan terakhir di ajang Kings Cup, Sadio Mane dan kawan-kawan mengalahkan lawan mereka dengan skor 5-1. Dengan tambahan 5 gol dalam pertandingan terakhir, Al Nasser mencatatkan rekor gemilang dengan 32 gol dalam 8 pertandingan.